Intro Jangan lupa Tapi ketika saya mimpi, sejak itu saya berdoa mematih Tuhan Kalau memang rejana Tuhan, saya juga ingin berkarir Tapi kalau Tuhan boleh gitu Karena saya ingin juga bahwa setiap orang itu dipanggil dengan panggilan masing-masing Yang utama kita pasti melahami Tuhan Tapi dengan talenta karya yang kita bisa buat Tuhan bisa dimuliakan dan bisa ada rencana Tuhan perpancahanan Tuhan di dunia yang terpulai Selamat siang, God Lovers! Shalom, apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat dan selalu bersuka cita Saya pendeta Martin Harefa selama beberapa waktu ke depan Tuhan akan menemani God Lovers dalam acara Biaspora TV Talk Show Yang ditayangkan setiap satu jam, satu siang di Biaspora TV Channel Siapakah narasumber kita kali ini? Ada sebuah lagu dengan lirik Ku hidup karena anugerahmu Tiada satupun dapat ku banggakan Semua karena cintamu Ini hidupku Pimpin jalanku Yesus pegang rat tanganku Ku tak dapat hidup di luar kasihmu Bapak Jangan tinggalkan aku Engkau alasan selama ku hidup Tentu God Lovers sudah tidak asing lagi dengan lirik lagu ini Lirik lagu yang di satu pihak penuh penyembahan kepada Tuhan Namun di sisi lain syarat dengan rintihan Yang sanggup mengguncang sorga Agar Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberi pertolongan Lagu yang sangat menyentuh siapapun yang mendengarnya Nah, pencipta lagu inilah yang akan menjadi tamu kita kali ini Tanpa berlama-lama lagi Segera saya menyapa Pastor Jacqueline Selose Selamat siang Bu Jacqueline Shalom, salam sehat Ya, selamat siang Pak Martin, apa kabar? Baik, puji Tuhan Bu Terima kasih sudah hadir di Diaspora TV Talk Show Sebelum kita mulai perbincangan kita Mari kita berdoa agar Tuhan memimpin bincang-bincang kita Sehingga akan memberkati banyak pemirsa yang menyaksikan acara ini Mari kita berdoa Bu Jacqueline Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu Bagi kami semua secara khusus Bu Jacqueline yang Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang Kami mohon roh kudus menuntun pembicaraan kami Sehingga setiap orang yang mendengar diberkati, dikuatkan, diteguhkan imannya Lewat perbincangan ini Terpujilah namamu Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin God Lovers, saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel Youtube kami Silahkan men-subscribe dan bunyikan lonceng Agar tiap ada konten baru dari kami God Lovers langsung akan dapat notifikasi dari Youtube God Lovers juga dapat memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini Jika Anda menyukai tayangan ini Mohon dapat men-share kepada teman atau kerabat Baik, segera kita akan memulai bincang-bincang kita dengan Pastor Jacqueline Selose Bu Jacqueline, bisa cerita sedikit mengenai latar belakang Anda Nah, lahir di mana, dari suku apa, dan juga sedikit mengenai masa kecil Anda Silahkan Bu Jacqueline Ya, baik Pak Martin Senang sekali boleh hadir di talk show pada saat ini Berbicara soal masa kecil saya Saya dibesarkan dari keluarga Kristen Saya asalnya dari Manado Dan kemudian saya bertumbuh sebagai orang Kristen juga Jadi tengah keluarga Kristen Hanya karena mungkin masa kecil saya Saya dibesarkan dari keluarga yang boleh dikatakan tidak harmonis Jadi itu yang membuat saya sepertinya Saya tidak bisa mengenal siapa Tuhan gitu Even saya Kristen Tapi karena pertumbuhan di tengah keluarga yang buat saya Sulit sekali untuk saya memiliki pertumbuhan iman yang mengenal siapa Yesus Bisa cerita sedikit Masa kecil Ibu Di tengah-tengah keluarga Berapa bersaudara begitu Bu Ya, saya dua bersaudara Punya kakak satu laki-laki Dan saya yang paling bungsu Jadi, kalau mau dibilang kami keluarga yang Kristen Tetapi, seperti saya katakan tadi Memang mungkin diizinkan Tuhan ya Kalau saya tahu ya Saya memiliki orang tua yang luar biasa Mbak Bapak saya Orang yang saya banggakan Tapi mungkin kan setiap keluarga punya jernih masing-masing ya Dan kebetulan, mungkin dari saya masih kecil Itu kami diwisarkan mungkin dari lingkungan yang Kalau pertengkarannya itu Terus-menerus dari saya masih kecil Dan kalau mau muncak itu bisa pakai benda tajam Jadi, dari kecil saya sudah Ada di lingkungan yang cukup sulit Buat saya Dan Saya punya kakak satu Jadi Jadi, sebenarnya saya dan kakak saya bertumbuh Anak-anaknya baik Maksudnya, kita jadi anak baik sebenarnya Tapi Tidak ada figur Karena melihat keluarga yang seperti ini Sehingga kami bertumbuh sekalipun Kristen Tapi tidak memiliki kekuatan iman yang cukup Sehingga Saya dan kakak saya juga ya boleh dibilang Terhilang dari kehidupan Yang seperti anak Kristen pada umumnya Nah, kakak saya Tidak ada semua Full Full color Saya juga kehidupannya jauh dari Tuhan Jadi, saya tidak bisa menyalahkan karena orang tua dan yang lain Tapi mungkin ya itu masa-masa yang dimana Tuhan memang membawa saya dari kehidupan yang hancur Dari kehidupan yang tidak punya figur untuk family yang baik Dan dari kecil saya sering Hampir setiap pulang sekolah saya melihat orang tua saya berantem Dan itu bisa Mama saya sudah berdarah di mana-mana Sudah ke kantor polisi Dan Jadi, pertumbuhan dari keluarga yang sulit sekali Untuk saya melihat isu seperti apa Mungkin saya, Pak Martin, ke sekolah minggu juga dari kecil Gitu kan Dan juga ke gereja Tapi, sepertinya saya mengalami traumatik yang luar biasa Dan kehilangan pegangan Sehingga ketika saya dari pertumbuhan remaja Dan sampai besar Itu saya Bahkan tidak mengerti Tuhan itu saya tahu Yesus Tapi saya tidak pernah bisa mengalami Suatu perjalanan iman yang Saya boleh tahu bahwa dia Bapak Dia Tuhan Dia baik Tidak bisa gitu Karena mungkin melihat situasi kondisi Yang ada pada saat itu Jadi Ibu dibentuk Lebih banyak di luar Daripada di dalam rumah Begitu ya Karena pergaulan Dan Ibu Sulit Untuk mendapatkan figur Yesus Di dalam kehidupan keluarga Nah Bagaimana Bu Jacqueline Pertama kali Bisa mengenal Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan kemudian Menjadikannya Sebagai juru selamat Anda Silahkan Saya berterima kasih Sekali lagi Pasti Tuhan itu Selalu punya cara ya Sekalipun mungkin kita tinggal di lingkungan keluarga yang anjur Atau kondisi-kondisi yang punya alasan Untuk Saya Tidak mengenal Tuhan Ataupun mungkin Jauh dari Panggilan Tuhan Ataupun mungkin Tidak menemukan Kehidupan yang sesungguhnya Bahwa hidup kita berarti Tapi Tapi Saya percaya Tuhan itu punya rencana Suatu waktu saya Dulu suka nyanyi-nyanyi Pak Martinnya suka nyanyi Dan Bukan lagu rohani Maksudnya Suatu waktu ada shooting Di salah satu station TV Terus kemudian Saya Disitu saya melihat Tuhan itu Sangat luar biasa Ada seorang Makeup artist Yang Lagi makeupin saya Dan kemudian Dia cerita tentang Yesus Padahal kan saya juga Kristen Saya tahu juga gitu Dia cerita Dan ternyata Begitu saya tahu Terakhir dia sambil dia makeupin saya Dia sedang mendoakan saya Dan dia cerita tentang Bahwa Tuhan itu luar biasa Tuhan mengasih kamu Tuhan memberkati kamu Saya berpikir Waktu itu juga saya Dari kecilkan Sudah sempat sakit Sakit di Rambda mungkin sedikit Di syaraf ya Jadi saya sering Konsultasi ke dokter Syaraf itu Tidak berhenti Bertahun-tahun Sampai kalau saya ke dokter itu Saya pakai nama lain Karena Mali pikir gak enak Kok Hubungannya Konsulnya ke dokter syaraf Terus gitu ya Dan terpaling saya Ya sakit Gimana Cuman memang ada problem Dan kemudian Dia cerita bahwa Yesus mengasihi Nah waktu dia sedang make up Saya Air mata saya gak bisa tahan Tapi dalam hati saya Pak Martin Kalau Yesus mengasihi saya Kenapa saya Dibesarkan dari keluarga Seperti ini Kenapa saya gak pernah Merasakan Kasih yang seperti Yang dikatakan Teman saya itu Yesus mengasihi kamu Jadi saya sepertinya Kan kontra sekali ya Tapi air mata saya Saya tidak bisa tahan Dan dari hati kecil saya Ada keinginan Untuk Pengen datang kepada Tuhan Bahkan saya gak ngerti Harus bagaimana ya Karena saya juga Dari latar belakang Yang sudah Kacau lah intinya Dan kemudian Ketika saya Dia mengatakan Seperti itu Saya Mulai tanya Bagaimana Supaya saya boleh Bisa Kuat di dalam Dan dia mulai Mendoakan Dan dia Mulai ada follow up Dan disitu saya Menerima Yesus Semoga Tuhan Even saya Kristen Dan disitu saya Mengalami perjumpaan Yang luar biasa Dengan Tuhan Saya meningkatkan Kehidupan yang lama Dan saya Berjalan bersama Dengan Yesus Dengan kondisi Keluarga tetap Seperti itu Sudara Bapak Ibu Ibu Pak Martin Tapi disitu Saya boleh Bu Jacqueline Itu Ibu masih ingat Peristiwa Ibu mengalami Lahir baru ya Itu tahun berapa Di usia berapa Ibu mengalami itu Saya lahir baru Tahun 91 91 Terus Jadi udah Mau 30 tahun ya Saya lahir baru Dan saya Dalam artian Saya kejar Tuhan Saya Seperti memang Ada kehausan Yang luar biasa Dan saya bilang Pak Punggung Tuhan Tuhan saya mau ikut Engkau Saya gak tau Dan gak mikir Tuhan mau ngasih apa Cuma saya merasakan Ada damai yang luar biasa Dan saya mau ikut Engkau Saya mau ikut Engkau Dan disitu Mulai menjalani proses Demi proses Dalam kehidupan saya Mulai dari Pertua juga Suka Karena saya mungkin Lebih sering ke gereja Gitu kan Mampu sampai diusir Dari rumah Gitu Sudah tinggal di gereja Dan masih banyak Hal yang lain Tapi di saat-saat itu Justru saya tau Itu merupakan tantangan Yang luar biasa Jadi Saya didikannya Cukup keras Seperti saya katakan tadi Mampu saya Soalnya kaveleri Dan mama saya juga Dari saya masih kecil Udah ikut karate Ikut silat Pokoknya jago lah Gitu dua-duanya memang Dibesarkan dari lingkungan Bela diri yang Keren lah Gitu Sudah ya Bapak ibu Terusnya Pak Martin Dan Bapak saya Mau dari dia Yang pakai Kayak Apa sih Kayak berusli Gitu-gitu Dan semua pakai Benda tajam Pokoknya semua ilmu Bapak saya Tahu gitu Untuk bela diri Kalau ngeliat Bapak saya berantem Sama mami Dan nyerempet Ke tetangga Atau ke yang lain Itu sering sekali Jadi disitu saya Mengalami Bagaimana Saya tahu Bahwa saya Mau meninggalkan Kehidupan yang lama Dan mengikuti Yesus Tapi disaat itu Orang tua tetap Mengalami Tetap Masih dalam Masalah-masalah Seperti itu Cuman saya Cuman pegang Kisah para Rasul 16 E31 Satu orang yang percaya Dalam satu keluarga Dia Keluarga yang diselamatkan Indah pada waktunya Dan itu Mungkin perlu Harga Jadi saya tetap setia Tetap mengasih Tuhan Dan tetap tidak takut Dengan semua tantangan Kalau boleh tahu Bu Jacqueline Ibu Dulu Sudah menjadi Penyanyi ya Artis ya Penyanyi Menyanyi Menyanyi lagu-lagu Sekuler Lalu kapan Ibu Mulai beralih Menjadi penyanyi lagu rohani Bu Saya nyanyi lagu rohani Ketika saya mulai Pertama terima Yesus Tapi menjalani proses dulu Cukup panjang Saya belajar firman Saya Masuk di dalam Satu komunitas Dan saya kemudian Di bimbing Up and down Dalam proses ya Tapi Tapi Situ saya Bilang Tuhan Kalau nyanyi Mungkin bisa Tetapi kan Beda antara Bisa nyanyi Sama memang Benar-benar Mau menyembah Tuhan Jadi saya tahu Kapasitas saya Jadi Saya banyak Di belakang layar Dan saya banyak Benar-benar Di Ya bertumbuh Dari 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 nol lah Ceritanya Saya yang Saya lakukan itu Saya banyak Belajar firman Tuhan Saya Ambil waktu-waktu Pribadi dengan Tuhan Saya berdoa Sampai pada Satu titik Kemudian Tuhan Memberi kesempatan saya Untuk boleh Melayani Tuhan Khususnya mungkin Menyanyi ya Dan itu pun saya takut Karena kan saya Ya Nggak ngerti gitu Kalau nyanyi Sebagai penyembah itu Seperti apa Tapi saya Kerinduan Tuhan Saya rindu Dan itu Step by step Dari hal-hal yang kecil Saya terus Tuhan beri kesempatan Dan Dengan menjalani Proses yang juga Tidak berhenti Tapi Saya cuma bilang Tuhan Kalau memang Tuhan Mau pakai saya Saya sih Nggak ada apa-apanya Dan Kemampuan saya Bernyanyi pun Itu beda Dengan ketika saya Menyempat Tapi saya ingin belajar Dan puji Tuhan Tuhan memberi kesempatan Terus sampai hari ini Dan kerinduan saya Hanya untuk Meninggikan Tuhan Boleh menjadi berkat Lelaskan pujian Itu saya mulai Mengibat Dalam perkhianan Dan Pada tahun 1997 Saya Menikah dengan suami saya Dan Dikarniakan anak-anak Dan suami saya Tadi dia Bekerja di bank Cukup lama Orang tuannya juga di bank Adik kakaknya Dan suami saya Malamnya keputusan Untuk melayani Tuhan Untuk waktu Yang lebih totalitas Untuk Tuhan Dan suami saya Seorang pendeta juga Pesanya di Devival Masjid Church Dan Kami juga Tetap diberi kesempatan Untuk melayani Juga misi Hanya untuk Menceritakan Bahwa Yesus itu Luar biasa Hmm Ya Puji Tuhan God Lovers Ibu Jacqueline Punya talenta Menyanyi Dan ketika Dia mengalami Lahir baru Tuhan Memurnikan Talentanya Dan Talenta itu Tetap Dikembangkan Dan Ibu Jacqueline Menjadi Penyanyi lagu rohani Dan pencipta lagu rohani Dan Tuhan Menggunakan Hidup Ibu Jacqueline Menjadi berkat Bagi banyak orang Melalui puji-pujian Nah Bu Jacqueline Anda dan suami juga Tetap berkomitmen Melayani Tuhan Mendoakan orang sakit Dan lain-lain Bahkan pada saat Anda sedang sakit pun Dalam keadaan lemah Di China Di Singapura Anda selalu berdoa Bagi mereka yang sakit Bisa Anda share Kepada God Lovers Kisah ini Silahkan Ya Baik Jadi waktu saya 2008 Saya pernah sakit Cukup lama Pak Martin Dan Di saat itu Saya Selama saya berobat Di Jakarta Dan menjelati Masa-masa sulit Di saat itu Karena di saat itu Saya sakit Anak-anak sempat sakit Mama saya juga Sempat seteru Jadi itu Hal yang sangat Mudah buat saya Dan Waktu itu Kondisi saya drop Kondisi saya Itu seperti kulit Mempukus tulang Dan Tapi di saat itu Saya selalu diingatkan Oleh suami saya juga Bahwa Kita tidak boleh Hanya mengikut Tuhan Dan mencintai Tuhan Di saat kita Dalam keadaan baik Tapi kita juga harus Mencintai Tuhan Dalam keadaan yang Tidak baik Artinya Kita bisa bersorak-sorai Melaini Tuhan Dalam keadaan yang baik Semua orang juga bisa Tapi ketika dalam masa sulit Kita harus Semakin melakukannya Yang terbaik Bagi Tuhan Sehingga ketika dokter Poni saya 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 percaya Keputusan saya Untuk tetap Menyembah Tuhan itu Adalah pilihan Jadi saya bilang Tuhan Sekalipun saya Dalam keadaan yang sulit Saya bisa punya Banyak alasan Untuk saya kecewa Dan saya berhenti Melayani Tuhan Atau menceritakan Kebaikan Tuhan Tapi Saya ambil keputusan Untuk tetap Meninggikan Tuhan Untuk tetap Melayani Tuhan Sekalipun mungkin terbatas Tapi saya tetap Ingin untuk tetap Kuat dan maju Dan sewaktu Saya diberi kesempatan Untuk berobat Ke China Dan ke Singapura Dan disana pun Saya Kami Saya dalam keadaan drop Seharusnya ya Tapi suami saya juga Tidak berhenti juga Ketemu orang Untuk menceritakan Tentang Yesus Ketemu orang Untuk mendoakan orang Termasuk saya disana Jadi ada ketemu Pasien-pasien yang lain Yang ngalamin juga Kondisi drop Saya tetap Menceritakan kabar baik Karena saya ingat Tuhan berkata Sekalipun kita Berjalan maju Sambil menabur benih Dengan mencetukkan Air mata Suatu waktu Kita akan pulang Dengan sorak-sorai Dan saya cuma ingat itu Dan saya percaya sekali Bahwa Tuhan itu Tuhan yang Sumber kekuatan Di atas segala-galanya Jadi selama disana Suami saya Mendoakan orang Mendoakan orang Dan banyak yang mengalami Perjumpaan yang luar biasa Dengan Tuhan Dan ada yang juga meninggal Soalnya saya bantu Urusin juga Sampai semuanya selesai Jadi Saya pikir bahwa Dalam keadaan yang sulit Kita punya alasan Untuk berhenti Mencintai Tuhan Dan melayani Tuhan Tapi Kami Mengambil keputusan Untuk maju Dan tidak melihat Keterperukan Ataupun alasan-alasan Kelemahan fisik Dan ketakutan Kecemasan Karena disaat itu Anak-anak juga sakit Dalam waktu yang bersamaan Waktu saya di Singapura Anak saya juga dirawat Usus bocor Dan Cukup sulit Kritis Dan waktu anak saya Satu juga sempat Sakit Dan termasuk rumah saya Jadi Itu masa-masa Kalau mau dibilang ya Masa-masa yang sulit Dan terjadi dalam waktu yang cukup bersamaan Dan Itu Kalau Saya berpikir Tuhan Kalau memang bukan Tuhan Tidak mungkin Sedara Tapi saya Selalu saya ingat bahwa Ketika kita mengalami masalah yang Besar Kita akan melihat juga Kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa Dan saya Amin Ya Bu Jeklin Saya Lihat Di beberapa foto Tayangan tadi Ibu sedang mendoakan Seorang bapak yang Duduk di kursi Lalu Ibu mendoakan Menumpangkan tangan Kalau boleh cerita Ya Ini dia Perisiwanya Dimana ini Ibu? Oh iya Puji Tuhan Sebelum pandemi Suami saya Kami dari Revival Worship Church Suami saya Bersama Jumat Tuhan Diberi kesempatan Dan favor Berkata Dari pada Tuhan Untuk Adakan healing worship Di Hotel Pullman Jakarta Barat Oke Dan itu Kurang lebih yang hadir Pada yang pertama Dan kedua Ada Dua ribuan Umat yang hadir Sebelum pandemi Jadi Healing worship Namanya Yaitu ketika Kita menyembah Tuhan Kita mendingikan Tuhan Dan hadirat Tuhan Kuasa Allah Yang intervensi Sehingga turun Dan Biar Tuhan sendiri Yang melakukan Kuasanya dicurahkan Dan itu ada banyak orang Yang bahkan Tidak didoakan Tidak ditumpangkan tangan Yang Iya Yang Bahkan ada yang Tidak mengenali Yesus sama sekali Mereka hadir Dan Ada dengan kesaksian Kesaksian Luar biasa Mereka mengalami Perjumpaan Mengalami kesembuhan Dan itu saya tahu Bukan saya Bukan kami juga Sekalipun memang ada Konselor tim doa Yang turun mendoakan Tapi Kita percaya Bahwa hadir Tuhan itu Kuasa Allah Ketika kita menyembah Allah Itu Yang justru Yang melakukan Hal-hal yang dasyat Karena saya juga Pernah ngalamin sakit Sehingga saya tahu Bahwa Saya ingin juga Menjadi saluran berkat Jadi perpanjang Tuhan Pujian penyembahan Dan kuasa Allah Itu boleh mengalir Dan saya melihat Benar-benar Yesus Itu hidup Seperti itu Pak Tuhan Puji Tuhan Saya melihat Ibu Jacqueline ini Multi talenta Bisa Menyanyi Lagu rohani Menciptakan Lagu rohani Punya karunia Berkotbah Menyampaikan Firman Tuhan Karunia Kesembuhan Mendoakan Orang sakit Dan Di dalam Satu kesempatan Ibu menjadi Salah satu Perancang Busanan Dalam Miss World 2013 Di Bali Ini bukan Event main-main Anda Bersanding Dengan Nama-nama besar Seperti Anda Avanti Ghea Panggabean Hari Darsono Oskar Lawalata Poppy Darsono Dan lain-lain Saat itu Anda Lebih dikenal Sebagai seorang Penyanyi rohani Daripada Sebagai Perancang Busana Nah bagaimana Cara Tuhan Sehingga Anda Dapat terpilih Menjadi salah satu Fashion designer Pada event Tersebut Bisa ceritakan Bu Baik Pak Martin Seperti saya katakan Tadi Pak Martin Jadi ternyata Kalau kita Ngelapin proses Yang berat Nanti Ada kebaikan Tuhan Atau Boleh orang Sering bilang Kepuliah Tuhan Tapi Lebih kepada Ada penyerapan Tuhan Yang luar biasa Yang kadang kita Tidak pernah Looking for Jadi saya Waktu sakit Saya di Singapura Dalam kondisi drop Saya mimpi Ada perempuan Pake gaun Warna emas Ada designer Di sana Dan Saya gak tahu Itu apa ya Saya pikir Karena ruangannya Penuh keemasan Tapi itu Saya lagi sakit Dan ketika Saya keluar dari Ruangan itu Saya lihat Ada Ada konser Yang besar Sekali Tapi Konsernya Ibadah Gereja Gitu Kayak Ada banyak Wahirnya Ada banyak Umatnya Dan saya Dimita ikut nyanyi Aduh Saya kan lagi sakit Di situ Saya tahu Saya Tuhan Tuhan Bukan saya Tapi Tapi di dalam Itu Saya masih ingat Ada Seorang wanita Pake gaun emas Dan saya pulang Saya cerita ke Saya cerita ke Teman saya Yang di Singapura Jadi dia tahu persis Saya langsung cerita Itu Saya lihat ada perempuan Pake gaun emas Ada designer Saya ingat Saya sekolah Vision design Tapi saya gak kepake Karena kan lebih Melayangi Tuhan Intinya seperti itu Tapi Pada saat itu Saya pulang Saya cerita juga Waktu sampai di Jakarta Saya cerita ke suami Waktu di Sepanjang perjalanan Dari Singapura Ke Jakarta Saya bilang Kenapa saya mimpi Seperti itu ya Jadi apa Tuhan Memang mesembuhkan Dan kemudian Apa saya ada Mau berkarya lagi Gitu kan Gitu Terus Suami juga gak kasih Gitu Karena kan Dia takut sakit Obatnya lebih mahal Gitu Tapi saya Nanya lagi Nanya lagi Terus Suami saya bilang Ya kalau cuma Mau jahit jid biasa Boleh gitu Tapi kalau untuk Sampai ini Jangan dulu lah Tapi ketika saya mimpi Saya sejak itu Saya berdoa Pemerti Tuhan Kalau memang rencana Tuhan Saya juga ingin berkarya Tapi kalau Tuhan Boleh gitu Karena saya ingin juga Bahwa setiap orang itu Dipanggil dengan Panggilan masing-masing Yang utama kita Pasti melayani Tuhan Tapi dengan talenta karya Yang kita bisa buat Tuhan bisa Dimuliakan Dan bisa Ada rencana Tuhan Perpanjangan Tuhan di dunia marketplace Dan Setiap saya berdoa Terus gak berhenti Dan kemudian Saya mulai jahit Saya mulai desain Untuk di rumah saja Dan kemudian Terus berjalan Itu saya terpilih Yang untuk Gak tanggung-tanggung Iban dunia Miss World Dan saya terpilih Untuk merancang gaun Putri Dari Miss Brazil Miss Senantin Miss Slovenia Dan berapa yang lain Dan itu Dalam waktu yang Kurang lebih persiapannya Cuma kayak 2 minggu gitu Dan di saat itu Saya sedang menurut Sekolah Alkitab Jadi Ini juga ya Jadi waktunya sulit juga Dan itu baru sembuh Gitu kan Saya sakit Dan pilih Pas itu Saya udah mulai sembuh Gitu kan Up and down Masih Tapi Sudah lebih oke Dan saya mulai Dan puji Tuhan Sertanya yang saya Tanpa saya Bayangkan Gaun yang saya buat Itu terpilih Terima kasih Terbaik Dan diberikan Kesempatan-kesempatan Buat saya itu Kehormatan Itu sampai Semua Apa namanya Untuk Wartawan-wartawan Dari seluruh dunia Yang berkumpul Pada saat itu Dan mereka Kan setiap Saya lagi itu Ditanyakan Apa yang terpilih Saya katakan Bahwa saya Dari Indonesia Dan saya Percaya bahwa Setiap kita diberi Talenta Dan saya mulai share Bahwa hidup saya Itu cuma karena Anugerah Tuhan Soalnya itu Saya ada hari ini Hanya karena About his grace Dan saya ingin Anak bangsa juga Salah satunya boleh Menceritakan tentang Kebaikan Tuhan Lewat karya Yang saya buat Saya buat gaun Yang dengan tema Bizantin Yang mengambil Apa namanya Mengambil Unsur-unsur Kekayaan Bunda Indonesia Khususnya Waktu itu Dengan batu-batuan Dari Martapura Yang waktu itu Lagi Sebelum happening Batu-batu Itu ya Dan sebagainya Tapi Saya buat Dan raunnya juga Miss Brazil Saya buat sendiri Antinya semua Aksesorisnya Jadi Saya ga ada latar belakang Mau buat aksesoris Tapi Saya buat Itu bener-bener Yang ga tidur-tidur Karena Nepet Ada beberapa Putri Miss Itu Tanpa Ini ya Tanpa ukuran Jadi kasih foto Saya kira-kira aja Itu ga gampang juga Dan nepet sekali Tapi disitu Suami saya mendukung Dan itu yang berbiasa Dan keluarga juga mendukung Dan itu pertama kali Yang saya tau Tuhan itu Tau memberikan kekuatan Karena saya juga mungkin Lama ga Wira-wiri ya Ga ada dalam kegiatan Jadi Saya juga Nginder Dan Kayak gimana ya Karena Lama sakit Tapi disitu Saya boleh melihat bahwa Melewati kesulitan Jangan takut Asal kita setia Tetap mencintai Tuhan Menabur dalam doa Menabur dengan air mata Dan tetap menceritakan Kabupan-bahan Jangan berhenti melayani Nanti ada hal-hal yang dahsyat Yang Tuhan Istilah boleh kasih bonus Di balik setiap Buka cita Ada Suka cita yang Biasa Bukan lebih seperti itu Dan Tuhan beri kesempatan juga Di band-band yang lain Putri Indonesia Ada putri-putri terbaik Di Grand Final Beberapa kali Di Putri Indonesia Saya Bersama putri saya Karen Sherona Yang saat ini Nubian di Amerika Kami merancang gaun Untuk Di band Putri Indonesia Dan sampai hari ini Saya masih dikesempatan Untuk merancang gaun Seperti itu Teranggap Tapi yang utama Tetap menanggap Tuhan Iya Bakat yang luar biasa Nah bakat menjadi Desainer ini Ibu turunkan ke siapa Di antara anak-anak bu Bakat desainer itu Dari mama saya Dari saya SMP Sudah bikin Rock sendiri Bikin blue sendiri Terus kemudian Anak saya Yang perempuan Sebelum dia ke Amerika Dia juga Selesai Nambil Sebagai desainer Tapi sekarang Dia Mau selesai Ini selesai Dan saya melihat Pak Martin Tuhan itu luar biasa Anak-anak saya Boleh diberi Kesempatan yang luar biasa Anak saya Yang perempuan Di sana itu Ngalami banyak Proses ketika saya sakit Tapi karena Tuhan Buka jalan luar biasa Dia boleh menyelesaikan Kumlah Turun-turun Dan tetap diberi Kesempatan Boleh melayang Di Amerika Tuhan itu sangat luar biasa Kalau saya menyerap pada waktu dulu Saya kecewa dengan Tuhan Mungkin saya enggak lihat hari ini Banyak pertolongan Tuhan Sekalipun Banyak yang Belum dijawab juga Banyak pergumulan Tapi Tuhan itu tetap selalu baik Baik Bu Jacqueline Baru-baru ini Tuhan izinkan Anda terpapar COVID Bisa Saksikan bagaimana Tuhan Menolong dan Menyembuhkan Bu Jacqueline Siapa aja di rumah Yang terkena COVID Jadi pas COVID itu Dari tahun 2020 Kan start Tapi kemarin Pas 2021 Saya kena COVID Awalnya suami saya Dan drop Sekarang juga Pak Charles juga Bapati kami Juga Terus Saya ingatkan Aduh kalau bawa di rumah sakit Pas suami saya kena Itu drop sekali Aduh kalau bawa di rumah sakit Nanti Kadang secara mental kan drop Jadi saya juga pikir Aduh gimana ya Terus saya pikir Kalau di rumah Nanti kena kita Satu rumah Jadi serba salah juga Cuma saya pikir Kalau di rumah sakit Jadi rasa lebih sendiri kan Pak Jadi secara support sistemnya Nggak ada Sama mental Supportnya jadi kurang gitu Jadi saya dengar Teman-teman begitu Jauh dari keluarga Nggak bisa komunikasi Itu malah cepat drop gitu Tapi saya Berdoa Tuhan Kalau boleh Tetap di rumah aja Dan puji Tuhan Tetap di rumah Tapi akhirnya Saya juga kena Anak juga kena Jadi saya juga Ngalamin Baru tahu gitu Rasanya seperti apa ya Ngarasin COVID Dan Tapi disitu Saya ambil keputusan Untuk terus menyempat Tuhan Terus semangat gitu Beberapa teman kami Juga ngalamin juga dropnya Luar biasa Anak saya juga kena Mungkin yang lebih Saya concern hari itu Karena mungkin suami saya Drop sekali Sangat drop sekali Tapi sekali lagi Tuhan itu luar biasa Saya ambil keputusan Untuk terus menyempat Tuhan Jangan takut Karena hidup kita Itu di tangan Tuhan Dan Ya puji Tuhan Boleh melewatinya Kurang lebih sebulan Kita recovery Sampai hati Itu di kesehatan Puji Tuhan Puji Tuhan Godlovers Sebentar kita akan mendengarkan Pujian langsung dari Ibu Jacqueline Live Di dalam Talkshow ini Tapi sebelumnya Saya ingin mengingatkan Di layar kaca Anda Ada informasi Nomor rekening Dan juga Curis Yang Anda Bisa gunakan Untuk menyalurkan Donasi Anda Guna membantu Program Diaspora TV Dalam penjangkauan Jiwa Jangan lupa Bubukan Angka 04 Angka 04 Di belakang Donasi Saudara Terima kasih Semoga Menjadi kemuliaan Bagi nama Tuhan Yesus Pegang Ratanganku Ku tak dapat hidup Di luar kasihmu Bapak Jangan Tinggalkan aku Engkau Engkau Erasa Selamat Kuh Hidup Kuh Kuh Hidup Karena Anugerahmu Tiada Satupun Dapatku Pembahakan Semoga Tidak Mati Tidak Ini Hidupku Pimpin Jalanku Yesus Degang Tidak 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 Di luar kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku Engkau asal selamaku hidup Yesus, pegang rata tanganku Ku tak dapat hidup di luar kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku Engkau asal selamaku hidup Engkau asal selamaku hidup Engkau asal selamaku hidup Selamaku Selamaku Pujian yang luar biasa Ini kesempatan istimewa bagi kita semua Karena kita mendengar langsung Dari pencipta lagu Dan penyanyinya Ibu Jacqueline Selose Terima kasih untuk kesaksian Pujian Bu Jacqueline Nah Menurut anda Apa yang dimaksud dengan Menyembah dalam roh dan kebenaran Silahkan Bu Jacqueline Baik Dengan orang yang punya talenta Dengan orang yang Hanya memang Punya talenta Dan Dengan perbedaan dengan orang yang punya talenta Tapi kehidupannya terus Dia ingin hidup dalam kebenaran firman Allah Sehingga penyembahannya itu menjadi sinkron Antara yang mulut kita ucapkan Hati dan kehidupan kita Dan dalam roh itu artinya Benar-benar tinggal itu Yang Kehidupan rohani kita yang saya katakan tadi juga Itu Benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan Dan kehidupannya terus diubahkan Dan Kita percaya bahwa Ketika kita menimbah itu bukan It's not about music It's not about skill Tapi benar-benar kuasa roh kudus yang Dicurahkan Karena there is a power when we worship Jadi Pujian itu adalah senjata peperangan Ada kuasa Yang akan mengalir Dengan cara-cara yang luar biasa Jadi kita akan terdistract jika Pujian penyembahan kita hanya sebatas perform Hanya sebatas kita on the stage Hanya sebatas kita punya skill dan kemampuan Karena orang-orang di luar jauh lebih hebat dari kita Banyak Pak Martin, betul kan? Yang jago musik Yang skill-nya itu Kita orang Kristen gak ada apa-apanya mungkin Jadi kadang orang-orang yang bukan Kristen itu Udah jauh lebih dari kita Kita mengikuti doang Tapi apa yang membedakan Yaitu ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran Yaitu kehidupan yang Terus mengejar Keserupaan dengan Kristus Dan Kita bersama-sama menyembah Itu benar-benar Hanya mengizinkan kuasa Allah Yang mengalir When we worship God Saya punya moto bahwa Ketika saya Ada di atas panggung Saya harus Membiarkan orang Melupakan saya Dan Mengizinkan orang Mengalami perjumpaan dengan Kristus Sebab itu penyembahan dalam roh Itu artinya Benar-benar Tuhan Itu yang dimuliakan Tuhan yang kita Beri penghormatan Tertinggi Dan tidak ada Kita tuh menjadi tidak ada Apa-apanya Sehingga kuasa Allah Interventi surga Itu akan turun Ketika kita menyembah Allah Dan Seperti Fiman Allah Berkata bahwa penyembahan itu Akan menyukakan Tuhan Kurang lebih seperti itu sih Pak Tapi sampai hari ini Saya pun belajar Banyak Tentang penyembahan Ya seperti itu Jadi penyembahan itu Menjadi lifestyle Bukan hanya Saat kita menyanyikan lagu Pujian penyembahan Tapi ketika kita Bekerja Kita Di tempat yang bukan gereja Gitu Kehidupan yang menyembah Atau meninggikan Tuhan Atau adore Him Atau memberi hormat kepada Tuhan Itu harus benar-benar melekat Sehingga penyembahan itu Lebih Tidak hanya soal Musik Lagu Tapi Dalam rohan kebenaran itu Kehidupan kita Dan mengizinkan kuasa Intervensi Saat kita Mengambil keputusan Seumur hidup Meninggikan Tuhan Luar biasa Jadi Maksud Bu Jacqueline adalah Menyembah dalam roh Dan kebenaran itu Bukan hanya ketika kita Menyanyi saja Menyembah Tuhan Tetapi di dalam segenap kehidupan kita ya Baik Baik Bahkan ada yang Dalam firman Tuhan berkata Bahwa Pekerjaan kita itu juga adalah Avoda ya Jadi Pekerjaan kita itu adalah penyembahan Sehingga Apa yang akan kita bawa kepada Tuhan Penyembahan dalam rohan kebenaran seluruh hidup kita Totalitas Dan kalau kita punya talenta Seharusnya itu sudah menjadi salah satu Yang memang kita boleh persembahkan Dan Tuhan bisa pinjam itu Untuk menjadi alatnya Dan yang Tuhan lebih ingin ya Hidup kita benar-benar Penyembahan itu artinya Worth Worship Jadi berapa harga yang kita kasih kepada Tuhan Worth and ship Salah satunya ada banyak sekali ya Tapi kalau kita ke toko Itu ada tag di belakang baju kan Nah di belakang baju itu ada harga Worth and ship Itu berapa harga tag di baju itu Berapa harga yang kita kasih kepada Tuhan Jadi ketika kita menyembah Dan hanya sekedar jago Sekedar bisa nyanyi Itu tidak ada apa-apanya Tapi ketika kita menyembah Dan kita bukan siapa-siapa Kita merendahkan diri dan hanya untuk Enjoy them I just want to wish you Dan itu yang akan mengundang intervensi surga Sehingga tidak Tidak jarang kita melihat Tuhan ketika orang menyembah alatnya Seaman-seaman Dengan luar biasa Seperti itu Puji Tuhan Terima kasih Untuk penjelasanmu Ini pertanyaan terakhir Buat Bu Jacqueline Apa pesan Anda kepada God Lovers Yang menyaksikan acara ini? Baik Mungkin saya memberi Encourage Buat Bapak Ibu Saudara Semua teman-teman Mungkin ada anak muda Profesional muda Yang menyaksikan acara ini Bahwa kita tidak pernah tahu Berapa lama Tuhan masih beri kesempatan kita hidup Dan seharusnya Jika kita menyikapi dengan baik Karena kita tidak tahu kan Bisa besok malam selesai Bisa berapa waktu lagi selesai Nah apa yang kita sudah pernah lakukan Selama kita berjalan mengikut Tuhan Jadi kita boleh lahir dari keluarga seperti saya Keluarga hancur Lahir dari kehidupan yang berantakan Tapi Akhir hidup kita yang perlu kita perjuangkan Akhir hidup kita menyukakan Tuhan Menyenangkan Tuhan Selama hidup dan waktu yang Tuhan beri Ada banyak hal yang kita bisa pakai Produktivitas kita Selama kita bisa bekerja Berkarya Gak salah juga Tapi kita juga Ambil banyak waktu Hidup kita boleh Boleh menjadi berkat Lewat segala macam cara Mungkin ada orang yang berkata Pandemi kita tidak bisa melakukan apa-apa Justru Di saat pandemi kita bisa melakukan banyak hal Jadi Kebaikan Tuhan Injil Tentang apa yang kita bisa tabur Jadi Pandemi tidak bisa menutup pintu rumah Karena Kabar baik tetap bisa kita bagikan Di tengah pekerjaan Kita boleh menjadi berkat Di tengah Panggilan yang Tuhan taruh Dalam setiap kehidupan kita masing-masing Selalu ada keputusan Ada kesempatan Yang kita bisa ambil Untuk kita berkarya Untuk kita menceritakan kabar baik Tidak menyerah Dan menjadi pribadi yang kuat Melewati proses demi proses Karena Proses itu akan membawa kepada hasil Dimana keserupaan dengan Kristus Dan nama Tuhan semakin dimuliakan Sebab itu Jangan menyerah Apapun boleh terjadi Tapi Yesus Tidak bisa diambil oleh Siapapun Sehingga itu menjadi Dasar harta yang paling kuat Untuk kita terus maju Berkarya Be yourself Mengenapi panggilan Tuhan Dan jangan menyerah Jangan menyerah Karena kadangkala Tuhan bisa bekerja dahsyat Tapi kita sudah menyerah Di tengah jalan Dan terus meninggikan Tuhan Dan terus Membawa Kemuliaan dimanapun Kemuliaan Allah Dimanapun kita berada Supaya Kita tidak selamat sendiri Sudara Kita boleh mempertanggungjawabkan Apa yang Tuhan Percayakan waktu-waktu kita Selama kita di dunia Dan biar nama Tuhan Semakin dimuliakan Tusan saya buat teman-teman Anak muda terus berkarya Terus jadikan Tuhan Segala-galanya Dan izinkan Tuhan Meminjam talenta Kemampuan kita Supaya Tuhan itu Bukan hanya sampai di pintu gereja Tapi itu Kebaikan Tuhan Cara ala bekerja itu Sampai ke tempat pekerjaan Sampai dimana Kita bisa totalitas Dalam seluruh talenta Kapasitas kita Hanya untuk Nama Tuhan Dipermuliakan Dan ada orang-orang Yang mengalami perjumpaan Lewat hidup kita Terlebih seperti itu Inkarir saya Supaya kita maju bersama Puji Tuhan God Lovers Sangat menarik Perbincangan Dengan hambanya Pastor Jacqueline Selose Terima kasih Bu Jacqueline Yang sudah berkenan hadir Hari ini Saya percaya Kesaksian Anda Pasti memberkati God Lovers Yang sudah menyaksikan Acara ini Sama-sama Pak Marty Terima kasih banyak Terima kasih juga Kepada God Lovers Yang setia menonton Biaspora TV Talk Show Semoga tayangan ini Bermanfaat Bagi Anda semua Jangan lupa Like Subscribe Share Dan komen Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih 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 Terima kasih